Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga sekawadi semua Ketemu lagi bareng saya Raden Roli Yang di episode mencekam kali ini Saya akan menceritakan sebuah pengalaman Ketika Masa saya dulu bekerja di sebuah minimarket gitu ya Yang sebenarnya tidak jauh dari rumah Nah di dekat rumah saya itu ada Apa ya Semacam kos-kosan gitu Tiga lantai Yang pada saat itu lumayan rame ya Di huni ya Tiga lantai yang masing-masing lantainya itu Ada tiga kamar Jadi tanahnya tuh luas Dan di Apa namanya Di dalam lingkup itu tuh ada Rumah kontrakan juga yang terpisah Yang bentukannya udah Satu rumah gitu Kurang lebih Rumah kontrakannya aja tuh ada Dua ya Kemudian Ada Kontrakan Kayak kos-kosan gitu Yang tiga lantai tadi Nah yang punyanya itu Tinggal di bawah ya Jadi ada rumah juga Masih di tanah itu juga Namanya Kita sebut aja namanya Bu Hajah ya Bu Hajah tuh Orangnya baik Sering membantu Tetangga-tetangga Dermawan lah Terus orangnya ramah juga Nah waktu itu Ada Bu Hajah masang Karena biasanya penuh ya Jadi ketika kosong tuh Bu Hajah masang pelang Di depan Pagar Apa namanya Pagar rumahnya itu ya Jadi satu ruang lingkup Tanah itu Ada tembok membatasnya gitu ya Dan ada gerbangnya Nah Di Tembok pembat Di tembok gerbangnya Dekat gerbang itu Dikasih tulisan Ada Kamar kosong Karena biasanya penuh Dan Ya Yang saya tau Di Tempat Wisma itu Tidak pernah ada Hal-hal yang Aneh gitu ya Sampai Suatu hari Ini cerita Sudah menjadi Apa ya Rahasia umum ya Hampir semua orang Di daerah saya tuh Tau tentang cerita ini Jadi ceritanya Di suatu malam Hujan Hujan besar Tiba-tiba Ada Dua orang Perempuan Satu Ibu-ibu Ya ibu muda lah ya Terus Anaknya Kurang lebih SMP Kayaknya 11 tahun lah 11 tahun SMP ya Ya 11 tahun Terus Dua-duanya perempuan Terus Dia Mengetuk-nggetuk Rumah Si ibu hajah ini Pemilik kontrakan Kemudian Pas dibuka Sama ibu hajah Dua orang perempuan ini Terlihat Basah kuyuk Dia bawa tas sih Si ibunya bawa tas besar Anaknya juga bawa tas Ya cukup besar gitu Wah Masuk-masuk dulu Masuk dulu Karena ibu hajah orangnya baik kan Masuk dulu Masuk dulu Terus Masuklah Dua orang ini Kita panggil aja Ibunya namanya Ibu Bulan Anaknya Aulia ya Masuk-masuk Terus Si ibu Bulan masuk Ibu Bulan nanya Bu Bener ada Kamar kosong Kami mau ngontrak Terus ibu Bulan cerita Katanya Dia Baru aja Berpisah Dari suaminya Dan Diusir dari rumah Karena Ibu hajah yang Iba melihat Dua perempuan ini Akhirnya Langsung tuh Disuguhkan dulu Air hangat Makanan-makanan Dibantu sama Menantunya Menantu yang perempuan Nah terus Akhirnya Sama ibu hajah Bahkan disediakan Pakaian Ganti Karena Bajunya Cukup basah ya Baju Bulan Sama Aul Dan Memang Dia bawa tas Cuma tasnya juga kan Kehujanan Jadi Khawatir Tidak ada baju ganti Ibu hajah nih Menyiapkan Baju ganti juga Dan Termos Jadi Ibu hajah ngasih termos Yang isinya udah Ada air panasnya Udah disediakan Kemudian mereka masuk Ke Kamar kontrakan Di lantai Dua Kan tiga lantai ya Lantai dua Mereka akhirnya masuk Udah Besoknya Dibantu sama Menantunya Ibu hajah Ngecek lagi Kamarnya Ibu Bulan Ini Memang gak ada yang aneh sih Dia cuma bawa Alakadarnya aja Terus dilihat Oh kurang ini Kurang ini Sama ibu hajah Ditambahkan Gitu ya Dan Seiring berjalannya Waktu Ibu Bulan Ini Dikenal Orang yang ramah Terus kemudian Dia rajin Bebersih juga Bahkan bukan Di area kamarnya aja Tapi di Pelataran Karena ada Pohon Di halaman itu Ada pohon bambu Yang Memang kadang bikin kotor Halaman gitu ya Sama bulan Dibersihkan Dan Ya Rajin lah orangnya Gitu ya Selain ramah Rajin juga Cuma Cuma yang Agak bikin Aneh Bu hajah Ya Orang sebaik Bu hajah juga Mungkin Logikanya Main gitu Jadi Selama Beberapa Bulan Ibu Bulan ini Tinggal Di Kontrakannya Bu hajah Itu Dia Selalu Rajin Bayar Kontrakannya Gitu Tiap Bulan tuh Selalu tepat Waktu Ya sebenernya Gak bisa dibilang Murah juga ya Kontrakan disitu Karena Bagus gitu Bersih juga Nah Yang bikin Anehnya itu Di bulan tuh Selama ini tuh Gak kemana-mana Gitu Gak kerja Yang Ya maksudnya Kalau keluar rumah Kerja Atau gimana gitu Tapi ya Gak pernah keliatan Bekerja gitu Makanya Gue aja Agak bertanya-tanya Sebenernya Tapi ya mungkin Ada kiriman Dari Saudaranya Atau Keluarga lainnya Gitu ya Kiriman uang Kalau Bisa dibilang Sekarang ada Apa namanya Bisnis online Segala macam Itu belum eranya ya Belum eranya Waktu itu Nah Sampai Beberapa bulan Berjalan Ibu Hajah nih Memperhatikan Kalau Ibu Wulan Beberapa kali Didatangi Tamu Gitu Sesekali Lihat Ibu Hajah Ada Laki-laki Masuk Ke Kamarnya Ibu Wulan Siang Bawa Koper Kecil Masuk Terus keluar Itu Kopernya Gak ada Gak bawa Koper Terus Laki-laki Itu jalan Senyum-senyum Pulang Gitu ya Maik mobil Nah Gak Gak lamanya Kurang lebih Sejam Ibu Wulan Ibu Wulan Turun Kebawah Bayar Uang Kontrakan Oh iya Terima kasih Bu Hajah Itu yang tadi Siapa ya Bu Hajah Nanya Oh itu Temen Bu Oh Yaudah Dah Nah Yang tadinya Agak Jarang-jarang Tiba-tiba Seiring berjalannya Waktu gitu ya Tamu ini Sering datang Dan tamunya Beda-beda ya Dan bukan hanya Laki-laki Tapi perempuan Yang turun Dari mobil Yang Bagus Yang dengan Aksesoris Yang luar biasa Mahal Kemudian Bapak-bapak Dengan setelan Keren Ya Bergantian Datang Sehari itu Ada aja Bu Hajah Sudah Semakin curiga Sampai Akhirnya Beberapa Kali Dia Ngecek Belum Belum Bisa Menyimpulkan Si Bu Hajah Karena Mungkin takut Suzan juga Sampai Akhirnya Tetangga-tetanggalah Yang laporan Tetangga-tetangga Kosannya Beberapa Orang Tetangga ini Berkumpul Kemudian Masuk ke Rumahnya Bu Hajah Dan Berdiskusi Kalau Yang sering Mereka temui Adalah Bu Ulan itu Melakukan Praktek Perdukunan Bu Hajah Kaget Wah Yang bener Nih Buktinya Apa Ya buktinya Dengan Mata kepala Tetangga-tetangga Sendiri nih Yang ngeliat Langsung Beberapa Kali Ketika Pintunya Sedikit terbuka Gitu Di dalamnya Kayak Sedang melakukan Praktek Perdukunan Bu Hajah Waktu itu Belum percaya Sampai Akhirnya Dia Waktu itu Lagi Barang Anaknya Anaknya Bu Hajah Ini laki-laki Kita panggil aja Mas Aldi Anak Anak Bu Hajah Ini Laki-laki Habis pulang Dari pasar Terus kemudian Masuk Ke Alaman Dia melihat Tamu Yang Membawa Ayam Cemani Dan Kembang Tujurupa Yang Dibawanya Pakai Kayak semacam Nampan Dari Anyaman Bambu Tapi kecil Akhirnya Bu Hajah Mulai yakin Praktek Perdukunan Ini Dan Gak sungkan Untuk Masuk Ke kamar Ibu Wulan Yang waktu itu Tamunya udah Pada pulang Bu Hajah nih Masuk Ke kamar Ibu Wulan Kemudian Ya di dalamnya Memang Ada beberapa Alat-alat Ritual Kali ya Terus Bu Hajah Langsung Ngasih tau Ke Bu Wulan Kalau Kalau memang Ibu Wulan Melakukan praktek Perdukunan Maka Lebih baik Tidak dilakukan Disini Atau Atau sebaiknya Tidak dilakukan Sama sekali Kata Bu Wulan Kayak gitu Kalau misalkan Masih terus Ya mohon maaf Kami Tidak bisa Menerima Praktek Perdukunan Ini Jadi Kalau Masih Melakukan Itu Nanti Diusir Kasarnya Begitu Nah Beberapa hari Setelahnya Inilah Yang Jahatnya Ibu Wulan Ibu Wulan Ketika pertama Kali Masuk Dan Meminta Tolong Untuk Menyewa Kamar Di Pondrakannya Bu Hajah Itu Berbeda Berbeda Dengan Ibu Wulan Yang Sekarang Ibu Wulan Sekarang Kayak Yang Kelihatan Dari Tatapannya Aja Udah Angkuh Beda Beda Kayak Dua orang Yang Berbeda Nah Beberapa Hari Setelah Ditegur Itu Bu Hajah Merasakan Hal 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 Yang Aneh Gitu Di Dalam Dirinya Dan Di Dalam Rumahnya Bu Hajah Sih gak Mau cerita Itu Apa Karena Takut Suzon Tapi Yang jelas Bu Hajah Dan Anak-anaknya Meyakini Kalau itu Adalah Kiriman Yang Kemungkinan Dari Ibu Wulan Setelah Ditegur Begitu Ibu Wulan Masih Tetap Melakukan Praktik Perdukunan Itu Dan Ibu Hajah Sekali Lagi Memberitahu Ke Ibu Wulan Kalau Masih Meneruskan Hal itu Saya Akan Membawa Pihak Berwajib Untuk Mengusir Sebenernya Sebenernya Bu Wulan Sudah Ingin Pergi Cuma Sialnya Di Keesokan Harinya Itu Malem Anaknya Bu Wulan Mas Aldi Lagi Keluar Tiba-tiba Ada Segerombolan Laki-laki Yang Yang berbadan Besar Mengetuk Kamarnya Mengetuk Kamar Bu Hajah Tok Tok Kalau Ibu Wulan Di kamar Yang mana Kata Laki-laki Itu Bulan Bulan Oh Di Lantai Dua Pak Kata Bu Hajah Ada apa Ya Ini Rame-rame Begini Nah Ibu Wulan Tuh Sebenarnya Sudah Kayak Mau kabur Dari Para Gerombolan Ini Kelihatan Dia tuh Udah Ngerindik-rindik Bawa Tasnya Dan Anaknya Juga Bawa Tasnya Tapi Ya Naasnya Pelharian Diri Ibu Wulan Terlihat Sama Para Segerombolan Laki-laki Dan Hal yang Tidak Disangka Terjadi Waktu itu Bulan Diserep Sama Laki-laki Itu Disiram Bensin Oleh Gerombolan Laki-laki Itu Dan Ya Jasad Ibu Wulan Hangus Di halaman Rumah Bu Hajah Di bawah Pohon Jambu Ibu Hajah Yang Teriak-teriak Minta tolong Ke tetangga-tetangga Konrakan Yang ada Disitu Tapi Mereka Kayaknya Nggak mau Keluar Nggak mau Ikut Campur Sampai Akhirnya Bu Hajah Telepon Apa RT Telepon Mas Aldi Semua Untuk Membantu Apa yang Terjadi Di rumah Bu Hajah Waktu itu Ya Nggak lama Polisi Datang Kemudian Pak RT Datang Rame Lah Disitu Besokan Harinya Pak RT Datang Lagi Bahwa Entah ya Itu Kayaknya Ustadz Atau apa Gitu ya Datang Pakai peci putih Soalnya Datang ke rumah Bu Hajah Cerita Kalau Pak Ustadz Ini tuh Dari desa Sebelah Dari desa Yang Dimana Tempat Awal Si Ibu Bulan itu Tinggal Dan Ibu Bulan itu Sebenernya Diusir Dari Desanya Karena Melakukan Praktik Perdukunan Itu Diusir Paksa Yang Sampai Akhirnya Pindahlah Ke Kontrakannya Ibu Hajah Ya Semenjak Saat itu Kontrakan Ibu Hajah Tidak Serame Dulu ya Mungkin Ada Satu Dua Yang Masih Mungkin Belum Tahu Ceritanya Dan Itu pun Kadang Gak lama Tinggal Di Kontrakan Ibu Hajah Karena Konon Katanya Sering Terjadi Hal-hal Yang Aneh Nah Setelah Kejadian Itu Beberapa Bulan Setelahnya Saya Diterima Kerja Di Sebuah Minimarket Di Seberang Kontrakan Ibu Hajah Ya Minimarket Warna Merah Nah Minimarket Itu kan Dua lantai Di atasnya Gudang Saya Kadang Pulang Malam Gitu Ya Dan Banyak Cerita Dari teman-teman Saya juga Yang kerja Disitu Katanya Kalau Ngeliat Keseberang Gitu Itu sering Ada Penampakan Kayak Apa ya Manusia Yang Seperti Terbakar Gitu ya Berjalan Aja Gitu ya Berjalan Bolak-balik Di pelataran Ketika Malam Dan Di Apa namanya Di area Gudang Di lantai Dua Di minimarket Kita juga Suka Kecium Bau Gosong Yang amat Sangat Gitu ya Sewaktu Hari Saya pulang Malam Waktu itu Entah Kenapa Cuacanya Membuat Saya Merinding Mengingat Kejadian Waktu itu Ketika Malam Dimana Ibu Wulan Dibakar Hidup-hidup Rumah Saya Itu Berada Gak Jauh Di Belakang Rumahnya Ibu Haja Gitu ya Malam Itu Kenapa Gak Tahu Saya Lagi Kayak Kadang Itu Kan Orang Itu Kalau Lagi Takut Takut Lagi Berani Berani Itu Kenapa Saya Gak Tahu Lagi Takut Aja Gitu Bawaannya Grimis Pula Saya Pulang Saya Melewati Gang Di sebelahnya Rumah Bu Haja Dimana Di gang Itu Ada Kayak Semacam Pagar Gitu ya Pagar Yang Bisa Terlihat Pohon Jambu Dimana Ibu Wulan Dibakar Hidup Hidup Disitu Ketika Melewati Gang Itu Saya Mencium Bau Busuk Yang Amat Sangat Dan Gosong Baunya Udah Bau Busuk Tambah Bau Gosong Saya Berjalan Kemudian Ada Suara Tolong 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 Jalan Saya Agak Lumayan Dicepetin Gara Gara Denger Itu Terus Diiringi Langkah Kayak Orangnya Shot Di belakang Gitu ya Ceret Ceret Gitu Saya Merasa Ngelewati Gang Itu kok Kayak Gak Ncampe Gitu ya Sampai Akhirnya Ya Agak Anis Sebenernya Sampai Akhirnya Beberapa Menit Terus Nyampe Di ujung gang Nah di ujung gang Itu kan Kayak Masih Ada tanah Kosong Yang banyak Pohon pisang Gitu ya Di sebelah Kiri itu Saya Ngeliat Ada Perempuan Yang Seluruh Badannya Hitam Itu Lagi Kayak Bersimpuh Di bawah Pohon pisang Itu Dia Kayak Tangannya Mau Menggapai Wah Saya Ngeliat Itu Lari Langsung Sampai Rumah Tutup Pintu Dan Menceritakan Semua Ke Bapak Ibu Saya Ya Akhirnya Bapak Ibu Saya Mencoba Menenangkan Saya Dan Berkata Kalau Itu Adalah Jin Yang Mungkin Menyerupai Ibu Wulan Dan Sampai Sekarang Beberapa Tempat Masih Diisi Masih Dijadikan Kontrakan Cuma Bangunannya Sudah Tidak Seperti Dulu Beberapa Diperbaharui Dan Ibu Hajah Masih Disitu Juga Dengan Kebaikannya Dan Keramah Tamahannya Ya Itu Dia Cerita Yang Cukup Tragis Untuk Mencekam Kali Ini Semoga Menghibur Jangan Lupa Di Comment Subscribe Di Share Ke Teman-temannya Yang suka Cerita Horror Terima Kasih Juga Untuk Warga Skawadi Yang Sudah Mengirimkan Cerita Ini Jangan Lupa Kamu Juga Kalau Warga Skawadi Semua Punya Cerita Horror Pengalaman Horror Baik Pengalaman Pribadi Maupun Pengalaman Orang Tua Pengalaman Teman Silahkan Langsung Dikirim Aja Via Email Rekaman Audio Yang Dikirim Ke Podcast Cerita Horror At Gmail Dotcom Saya Radin Ruli Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tua 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 Terima kasih telah menonton